Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya ini mau nanya tentang Apa namanya Tentang keluarga Apabila di salah satu keluarga Apabila di salah satu keluarga Kita itu Tidak ada Keterbukaan atau kayak gimana Itu menikapinya seperti apa Tapi satu sama lain tetap Ingin terbuka Terus Ada satu lagi Ada kurang Ini apa kurang Ada kurang ketocokan Antara menantu Dan mertua gitu Buya Menikapinya harus seperti apa Dari pihak perempuan Dan pihak laki-laki Mungkin gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau dalam ilmu Orang kuno Ilmu dulu itu Orang itu kalau tiktaya Tiktaya itu Enak Nggak tembus Senjata Otot kawat Balungusi Maksudnya apa Kebal Dia itu Tiktaya itu kebal Kebal itu istimewa Jadi Nggak pernah peduli Dengan apakah yang ditusukkan Adalah pisau Atau pedang Atau keris Itu kita buat contoh Maka Marilah kita menjadi Orang yang kebal Begitu Jadi kita sendiri yang punya Punya ketabahan Di dalam hati itu Sehingga Menyikapi apapun Siapapun Dia nyantai Sehingga kita mudah Memberikan maklum Memang ada sebagian orang yang Dia mudah terbuka Kepada kita Ada orang yang Susah berbicara Dengan kita Kita nggak usah pusing Memang modelnya begitu Kenapa harus pusing Jadi Kita sendiri Jadi kalau ada orang Tidak nyaman dengan kita Ya jangan kita bikin Tidak nyaman dengan mereka Kita yang punya hati Hati diri kita Kita yang atur Jadi dengan siapapun Dia tak jadi nyaman Ini kok idah Itu yang diajar ke Nabi Tadi yang kita bahas Salamat usudur Orang mau apa Ini terserah hatiku Sudah beres Aman Tapi ada sebagian orang Yang memang sensitif Prasangka buruk Sehingga perilaku orang lain Dianggap salah semuanya Macam-macam Sesaat bilang Wah dia adalah Suka ngowongin saya Dia tidak terbuka Dia menyembunyikan ini Kalau datang Kalau punya masalah Datang Kita terseksa Kita nggak perlu Semacam itu Dan semoga Anda Bukan terpengasuk Golongan orang yang Prasangka buruk Akan tapi Anda Pengen berikan solusi Tapi kalau Anda Tidak pas pada Bisa saja Itu prasangka buruk Karena apa Sebetulnya bagi mereka Biasa-biasa saja Cuma mungkin Karena Anda biasa bergaul Dengan orang yang Sangat mudah terbuka Berkomunikasi yang baik Sehingga Anda menganggap Mereka adalah orang yang Tertutup Padahal bagi mereka Bukan tertutup Biasa-biasa saja Jadi Kita kembalikan Kepada diri Anda Kembalikan kepada diri Kita sendiri Saya tidak mengatakan kepada Anda Jadi Anda itu Dalam menyikapi lingkungan itu Usahakan bahwasannya Saya itu bisa bertahan Dan bisa menyesuaikan lingkungan Jangan memaksa lingkungan Menyesuaikan dengan saya dulu Itu kerjaan berat itu Jadi kalau kita sudah Menjadi orang yang hati tabah Ya nyantai dia Enak itu Seperti itu Kita dulu yang kita tata Sehingga ada Mertua ngomong begitu Maklum Mungkin memang Kebiasaannya begitu Mertuanya jarang Ajak ngomong Mungkin memang dia tidak Dan memang kita menemukan Ada orang itu Diem Suami istri Kita naik mobil juga Suami istri BDB Suami istri Tidak pernah ngomong Perjalanan 8 jam Tidak ada ngomong Diem Berhenti Itu beda-beda orangnya Tapi semuanya nyaman saja Tidak ada masalah Kebiasaan itu Jadi Jangan dijadikan orang itu Sama seperti Anda Itulah yang repot Kalau Anda mengingin dengan orang Sama seperti Anda Tidak bisa beres Justru itu warna-warni itu Menjadikan Anda Bisa belajar dari mereka Sehingga nanti Anda Kalau ketemu manusia Yang bermodel-model Anda pun jadi nyantai Karena Anda sudah tahu Selahnya itu gimana sih Cara melayani bagaimana Kemudian yang kedua adalah Terbuka itu ada batasnya Yang tidak ada oleh orang terbuka Yang tidak ada batasnya Semua orang punya rahasia Anda punya rahasia Yang tidak boleh diketahui Itu istri Anda Mungkin urusan Anda Dengan ibunda Anda Anda dengan saudara Anda Anda dengan adik Anda Anda mungkin Apalagi urusan Anda Dengan Allah Orang lain tidak boleh tahu Tidak ada terbuka-terbuka Terbuka itu ada batasnya Mungkin yang dimaksud adalah Inilah Bagaimana kita Biasakan komunikasi yang baik Kalau masalah keterbuka ini Kalau ada rambu-rambunya Rancuh Bahkan ada misalnya Dosa yang harus sembunyikan Ada Ada mungkin Rahasia Saudara Tidak boleh disampaikan Kepada suami Ada Rahasia suami Tidak boleh disampaikan Istri Ada itu semuanya Jadi makna terbuka ini Harus ada rambu-rambunya Ada batasnya Tidak ada dalam hidup Tidak ada batas Tidak ada Siapa pun dari kita Yang tidak punya rahasia Tidak ada Semua punya rahasia Kita itu Tidak ada yang tidak punya rahasia Yang tidak punya rahasia Itu orang gila Semua diomongkan Yang tidak boleh diomongkan Sudah gila dia Makanya Kalau ada orang Gabang curhat Itu juga gila dia Sebetulnya Semuanya diceritakan Pagi-pagi itu Sudah langsung di Status Mukanya cemberut Maksudnya Maksudnya Dia lagi ribut Sama suaminya Ada saja hari ini Orang-orang gila itu Tapi orang hebat Tidak Orang beriman itu Yang tampak di wajahnya Ada ceria Bukan duka Yang ditampakkan Kepada manusia Bukan kegelisahan Bukan Nah itulah Cara menjikapi Itulah Orang yang punya hati cerdas Jadi seperti itu Yang bertanya InsyaAllah orang yang khusnudun Beliau memang betul Ingin menyelesaikan Dalam rumahnya Dan keluarganya InsyaAllah Jadi seperti itu Kalau semuanya punya ilmu kebal Khusnudun Tabah Kemudian setelah itu Jangan Mengerti batasan-batasan Seseorang Anda Tidak semuanya harus Ceritakan kepada Anda Lalu sudah begitu Ada orang berkata Bahkan kita pun Kalau perlu menghentikan Seseorang yang Di saat ingin terbuka Kepada kita Seperti dalam pertanyaan Bu ya Saya punya masalah Dengan suami saya Suatu saat Suatu ketika Stop 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 Ini mau ngomong apa ini Jangan sampai buka Kita sebenarnya Tetap begitu Padahal dia mau terbuka Dengan kita Tapi saya tidak mau Kan begitu Inilah Saya harusnya Kita itu cerdas Dalam nyikati Semuanya Baik InsyaAllah seperti itu Jadi yang perlu Anda lakukan Adalah Komunikasi Yang baik dengan mereka Tapi sebelum Anda Menjalin komunikasi Yang harus Anda Tata adalah Hati Anda yang kuat Sehingga jika pada saat Anda berkomunikasi Dengan siapapun Jika ternyata Tidak sesuai dengan Anda Inginkan Anda sudah punya ilmu kebal Tidak ada masalah Baru itu hebat Kita hebat Anda hebat Maka yang ada pada Anda Adalah Riang Gembira Tenang Tidak pernah Merasa tersinggung Aku tidak dianggap Aku tidak diajak bicara Aku tidak dipercaya Aku Tuhan Ini menjadi terburuk Kita punya hati Karena kita menganggap Orang jelek Punya perasaan Agap buruk kepada siapapun Padahal orang niat baik Jadi niat jelek Dan itu sejelek-jelek hati Tapi kami berperasa Anggap baik Bahasanya Anda yang bertanya adalah Orang baik Yang ingin membuat kebaikan Ingin rumah keluarga itu Ada terjalin Sebuah komunikasi yang baik Yang indah Mesra Mungkin Anda pernah Sebuah keluarga melihat Dia penuh dengan riang Canda ria dan seterusnya Anda pun ingin membuat Keluarga Anda seperti itu Dan itu adalah yang sah Akan tetapi Semua ada aturan Dan rambu-rambunya Seperti yang kami sampaikan tadi Allah Alhamdulillah Terima kasih